Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Mas Topa S.A.I pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial terkait dengan cara melakukan pembayaran transaksi melalui DigiPay 1 Kemenkiu di hari ini saya sudah melakukan transaksi yaitu belanja ATK melalui DigiPay dan barangnya sudah diterima ya Pak Ibu saat ini dilanjutkan untuk pembayaran disini untuk melakukan pembayaran silakan Bapak Ibu login menggunakan user bendahara di bagian transaksi sini silakan Bapak Ibu pilih di pembayaran produk selanjutnya akan muncul transaksi yang harus dibayar ya Pak Ibu disini ada status yang belum diproses dan yang dua ini ya Pak Ibu VA sudah dibayar ini berarti sudah luna sudah dilakukan pembayaran ya Pak Ibu untuk di bagian ini ya Pak Ibu silakan Bapak Ibu di bagian aksi pilih proses data ya Pak Ibu kemudian ke bagian sebelah kiri sini silakan Bapak Ibu lakukan generate kode pemesanan disini kode pemesanan berhasil digeret ya Pak Ibu untuk langkah selanjutnya silakan lanjut ke bagian atas disini klik proses ya Pak Ibu ini sedang diproses data berhasil disetujui VA menunggu dibayar ya Pak Ibu untuk VA nya Bapak Ibu untuk melihat VA nya silakan Bapak Ibu klik disini lagi kemudian klik disini ya Pak Ibu petunjuk pembayaran klik disini disini ada virtual account nya ya Pak Ibu virtual account yang hasil generate dari digibay silakan Bapak Ibu untuk kopikan disini ya Pak Ibu langkah selanjutnya ketika Bapak Ibu akan membayar menggunakan CMS ya Pak Ibu silakan login ke CMS menggunakan user maker ya Pak Ibu kemudian pilih di fun transfer single FT kemudian add berturung nge-amura sekitar kemudian confirm selanjutnya pastikan yang ini apa ibu yang eh virtual account ini apa Ibu di bagian sini dia cari disini digipay ya Pak Ibu pastikan jumlah pembayarannya sama dengan yang disini 1932500 ini sampai ya Pak Ibu silakan isikan emailnya ini opsional ya Pak Ibu kemudian untuk keterangannya pembayaran belanja melalui digipay lanjutnya klik submit kemudian silakan Bapak Ibu isikan pas kode dan tokennya ya Pak Ibu setelah di verifikasi disini ya Pak Ibu silakan Bapak Ibu di-approve lanjutkan dengan input pas kode yang keduanya ya Pak Ibu silakan cek the query ya Pak Ibu Bapak-Ibu apakah sudah sukses pembayarannya nah sini masih proses ya Pak Ibu seproses Vibri Paven sini transaksi sukses ya Pak Ibu transaksinya sudah sukses silakan Bapak Ibu bisa letak bukti di transfernya atau pembayarannya bisa yang repot bisa juga yang slip kita sudah dibayarkan di sini apa Ibu silakan Bapak Ibu ke bagian di giveaway lagi apa Ibu silakan Bapak Ibu cek kembali di bagian pembayaran tadi nah disini VA sudah dibayar ya Pak Ibu jadi ketika sudah dilakukan pembayaran melalui CMS kemudian klik bagian sini ya Pak Ibu kemudian klik proses lagi maka VA di sini akan berstatus sudah dibayar untuk melakukan cetaknya ya Pak Ibu cetak eh invoice-nya silakan Bapak Ibu klik di sini kemudian ada pilihan cetak di sini ya Nah di sini akan ada invoice-nya ya Pak Ibu ini ada daftar nama barangnya ya Pak Ibu dan juga jumlah pembayarannya termasuk di sini juga ada pembayaran eh akun dan rekeningnya ya Pak Ibu jadi demikian ya Pak Ibu cara untuk melakukan pembayaran transaksi di DGP1 mudah-mudahan bermanfaat dari saya cukup sekian Wallahulmuwafiq ilaqa metariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh bang Styles bang bang bang